Intro Polsek Medan Satria Polres Metro Bekasi Kota menggelar konferensi pers terkait penangkapan pelaku pencurian kendaraan roda 2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota Kompespol Wijonarko memimpin kegiatan tersebut. Komplotan tersebut mencuri di wilayah Kota Bekasi khusus wilayah Medan Satria. Semua pelaku merupakan pengangguran yang tinggal di lokasi yang sama di wilayah Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Atas perbuatannya para tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun kurungan penjara. Saat ini Polsek Medan Satria berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan motor roda 2. Padahal kronologisnya diawali adanya kejadian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 22.00, tepatnya di depan Alfamat Harapan Indah Medan Satria. Pada saat itu korban memarkirkan kendaraan roda 2-nya di depan Alfamat, kemudian masuk untuk mengambil uang tunai di ATM. Sekembalinya mengambil uang di ATM, kemudian keluar, ternyata kendaraan roda 2-nya sudah hilang. Sementara itu para korban pencurian berterima kasih kepada Polsek Medan Satria karena kendaraan mereka ditemukan kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.